Fenomena benda asing, khususnya benda tajam yang masuk ke dalam tubuh, bukan kali ini saja terjadi. Lalu mengapa kondisi irasional yang sulit dijelaskan oleh medis ini masih saja terjadi? Berikut laporan khas redaksi. Puluhan benda tajam berupa paku dan jarum pernah bersarang di tubuh seorang balita di Sopeng, Sulawesi Selatan. Tak ada yang tahu dari mana benda-benda asing ini masuk ke dalam tubuh Syafira. Kondisi ini pun langsung memicu beragam spekulasi. Termasuk, apakah bocah yang masih berusia 3 tahun ini menjadi korban ilmu hitam atau santep? Saya nggak tahu juga. Perkiraan saya sih, saya tidak punya musuh. Tim medis hanya bisa meyakini bahwa benda tajam ini sengaja dimasukkan dalam tubuh. Namun bagaimana cara memasukkan benda sebanyak ini? Itu yang masih menjadi tanda tanya. Jadi paku atau kawat yang dibuat tajam dan itu bisa kita temukan sehari-hari benda tersebut. Bahkan ada satu jarum suntik. Jarum suntik yang biasa kita pakai sehari-hari. Kalau menurut medis ya, menurut kita ya sengaja dimasukkan. Cuma cara memasukkannya ini entah bagaimana. Namun kini Safira telah sembuh. Keceriaannya seakan menggabarkan bahwa ia sudah terbebas dari 32 paku yang pernah bersarang di kedua kaki dan punggungnya. Sebelum Safira, kasus serupa juga dialami Erik Duriana, bocah 1,5 tahun asal Subang, Jawa Barat. Dari hasil operasi, tim medis berhasil mengeluarkan kawat, paku, permata, rantai, hingga batu dari dalam tubuhnya. Tidak hanya anak-anak, sejumlah benda asing juga pernah tertanam di tubuh seorang guru taman kanak-kanak di Samarinda. Nur Saida tidak tahu bagaimana bisa ada kawat di dalam perutnya. Penyakit tak biasa seperti yang diderita Nur Saida masuk dalam ranah fenomena metafisika. Kalau kaitannya dengan diagnosis, penyebab bagaimana cara benda asing masuk, benda asing masuk tersebut, Sudah dibuat domen ke dokter walus pun sebenarnya boleh kita jelaskan. Apapun alasan dibalik fenomena aneh di dunia medis ini, butuh keseriusan untuk dilakukan penelitian medis, sehingga semua alasan yang dihasilkan bisa didapat dengan cara-cara rasional dan bisa diterima dengan akal sehat. Tim Liputan Trans7